Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya anak desa barkaya selalu setelah sekian lamanya saya tidak membahas tentang peternakan ayam dimana moto channel saya ini adalah perkebunan peternakan saling berdampingan tetapi sudah sekian lama ini saya tidak mengupdate tentang ternak ayam dan kambingnya dikendakan kemarin itu ada kandala di ternak saya ini ini kandang saya sudah kosong ada sedikit saja sisi-sisi ayam yang saya sisakan ini indukan yang saya kurung ini dan ini ayamnya sedang mengeramai telurnya di peternakan saya sekarang ini saya rubah teman-teman dari yang sebelum-sebelumnya sistem rumah bertingkat sekarang saya bikin seperti ini saja jadi yang ingin saya bahas hari ini yaitu tips bagaimana mengatasi ayam mengeram dan juga mengatasi anak-anayam yang sesudah menetas tanpa menggunakan lampu pemanas ataupun penerangan di malam hari nah jadi ini saya bahas sedikit ini ayam yang saya kurung ini ayam yang sudah selesai menetas nah jadi dia setelah menetas itu kalau saya pribadi itu saya ikan dulu sampai dia jadi kurung seperti ini agar ayamnya itu lupa dengan anaknya yang kita ambil yang kita pindah ke tempat penampungan anak ayam ini kemarin menetas 4 ekor jadi sekarang tidak saya kurung saya kurung hanya malam hari saja nah ini tandangnya seperti ini ini kan di perkebunan nah siang harinya saya umbar karena makanan di kebun sawit saya ini sangat banyak sekali dan merlimpah jadi dia suka-suka makan di bawah pohon-pohon sawit telur-telur semut dan sebagainya dan juga rumput-rumputan yang disenangi ayam itu sangat lebih baik pertumbuhan ayamnya daripada kita kurung seperti ini nah ini juga sedikit saya bahas tentang maggot yang juga sempat ini yang kemarin ada di video-video saya tentang maggot ini saya istirahatkan dulu karena masih banyak kendala banyak sebab-sebab yang sangat mengganggu dari pertanakan saya ini jadi saya istirahatkan dulu sementara waktu nanti akan saya bahas lagi satu persatu dan akan saya preview lagi dan saya cerangkan bagaimana pertanakan maggot itu jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang pertanakan di channel saya ini silahkan coret-coret kolom komentar di bawah request-request begitu agar nanti bisa saya buatkan tutorialnya bagaimana langkah-langkah untuk pemberiaraan ayam maggot dan juga kambing serta perkebunan kelapa sawit bisa teman-teman lihat di playlist-playlist yang saya buat disitu lengkap nah cuma saja karena begitu banyaknya kesibukan yang saya tekuni jadinya saya jarang-jarang update video bukannya saya tidak mau membagikan ilmu tetapi alangkah baiknya kalau teman-teman misalnya pengen mengetahui lebih banyak silahkan coret-coret di kolom komentar dan ajak teman-teman yang lainnya untuk bergabung di channel kita ini agar nantinya saya lebih bersemangat untuk mengupdate video terbaru oke sekarang kita bahas yaitu tentang pemeliharaan anak ayam tanpa lampu dan tanpa pemanas nah jadi seperti ini untuk menangani anak ayam teman-teman nah ini anak ayamnya di dalam jaring karena disini nyamuknya sangat banyak sekali jadi sangat mengganggu untuk pertumbuhan anak ayam nah ini saya bikinkan kelambu kemarin ini bekas kandang magot dari jaring ini saya gunakan dulu sementara waktu untuk anak ayam jadi tips yang akan saya bagikan ini dimana ini nanti saya fokuskan dulu nah disitu kan terlihat teman-teman ada box yang saya tutup jadi box itu untuk tempat ayam berteduh di malam di malam di malam jadi pada habitatnya ayam itu kan kalau malam hari itu kedinginan jadi dia kalau malam hari jadi dia pada malam hari otomatis dia akan masuk ke dalam box dari kayu itu karena box dari kayu itu lebih hangat untuk anak ayam nah itu teman-teman lihat dia masuk nah dia betul disitu kalau untuk siang hari dia berjemur main-main di luar dan ini aman dari segala gangguan binatang binatang yang memangsa anak ayam dan juga lebih sehat pertumbuhannya daripada kita bikin kandang jadi tips saya untuk melihara anak ayam seperti ini jadi dia tidur-tiduran dan lebih senang dalam keadaan seperti ini coba kita lihat yang agak lebih besar di sebelah nah ini yang sudah umur satu bulan itu dia cuman ini cuma ada tiga ekor karena satu indukan kemarin buat jamu nah tapi ini berbeda untuk box box nya jadi box nya saya buat seperti itu di atas nah takutnya kemarin-kemarin ada kebanjiran jadi kalau dibikin tinggi seperti ini dia lebih mudah di atas seperti itu jadi untuk malam hari dia akan masuk ke sana dan tidur jadi kita tutup siang hari dia main-main di dalam kandang seperti ini jadi cara dengan cara seperti ini itu tidak memakan banyak biaya teman-teman pertumbuhan ayam pun tidak terganggu ini boleh teman-teman lihat ini ayamnya sehat-sehat dan gede-gede nah kalau kita menggunakan lampu penerangan untuk pemanas ayam tentunya kita mesti membayar lagi biaya tagian listrik dan juga biaya lampunya seperti seperti itu apalagi di tempat saya tidak ada lampu listrik disini saya menggunakan panel surya jadi saya mengakalnya seperti ini nah disana itu ada kucing tapi kucing ini tidak makanan ayam takutnya kalau ada kucing liar kan lebih aman kalau untuk anak ayam seperti ini jadi bagi teman-teman yang pengen terus mendapatkan update petanakan ayam kambing di channel saya ini silahkan request saja dan corot-corot saja kolom komentarnya biar nanti saya buatkan update-update video terbaru terima kasih terus mendukung channel saya dan bagikan kepada teman yang lainnya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat update video terbaru terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh